Sampai jumpa. Baiklah, sebelum kita memulai acara Demo Masa, kita memulai dengan berdoa dulu. Selamat pagi, sebelum kita memulai acara ini, langkah baiknya kita mulai dengan berdoa bersama. Semoga acara ini lancar sampai selesai. Baiklah, berdoa kita mulai. Alam dan segala isinya diciptakan melalui Maha Kasih dan Maha Keindahan Sang Pencipta. Kami menghargai kehidupan kami, kami juga akan menghargai kehidupan makhluk lain. Kami mencintai kehidupan kami, kami juga akan mencintai kehidupan makhluk lain. Kami melindungi kehidupan kami, kami juga akan melindungi kehidupan makhluk lain. Dengan bervegetaris, berarti kita hidup harmonis dengan semua makhluk dan alam. Semoga manusia dan makhluk lain hidup dalam kebahagiaan, hak keharmonisan, dan kerukunan bersama. Amin. Jadi, saat ini saya akan memasak hidangan vegetarian pemula ya. Yang dipresentasikan saya sendiri, Teyang. Mungkin Anda sudah sangat akrab dengan saya di video-video saya sebelumnya ya. Jadi, tips memasak vegetarian, kalau menurut saya, yang kumula itu, kita mempentingkan itu yang sederhana, yang selera, dan yang pasti harus enak. Supaya kita bisa mendapatkan support dari keluarga, family, bahwa vegetarian itu tetap enak. Jadi, mindset kita itu harus bikin, oh, mereka itu bahwa masakan vegetarian itu harus selera, enak. Jangan sampai kalau kita masak vegetarian itu ya isinya hijau saja semua. Nanti mereka pakai blok ini, vegetarian kok hijau saja semua. Nah, yang kedua, baru kita mulai menguasai bahan-bahan dan bumbu-bumbu vegetarian yang pengganti daging. Bahan-bahan bahan pengganti daging, atau bumbu-bumbu yang bisa lebih enak dari masakan daging. Kita harus mempelajari. Ada tiga lauk sederhana yang dalam menggugah selera dalam hidangan. Kalau Anda lihat saja, tiga lauk ini, di gambar itu, Anda pasti akan merasa, wah, ini sangat selera. Yang pertama, gorengan. Yang kedua, sambal. Yang ketiga, sayuran. Jadi, kita masaknya itu, kalau untuk pemula ya, kita jangan mikir sehat dulu lah. Yang penting itu enak dulu. Yang penting kita biasakan makan vegetarian dulu. Nah, kita bisa isi di lauk, di lauk, meja makan kita, itu ada gorengan, ada sampalnya. Kalau ada anak-anak, kita bisa ganti yang asam manis atau yang kecap. Yang sayuran, ya, kita bisa ganti jadi sup. Nah, itu banyak sekali variasinya. Jadi, tetap menggunakan metode masak seperti biasanya. Cuma kita menghilangkan dari kandungan hewannya. Itu namanya vegetarian yang gampang saja. Lalu, kita mulai belajar nih, bumbu vegetarian. Nah, saya sedikit memperkenalkan ya. Biasanya kan ada disebut totole, ya, kaldu jamur. Atau mococing. Nah, mococing itu artinya yang ini nih. Yang ini ada gambar jamurnya nih. Itu seperti masako lah ya. Kalau masako, kaldu ayam. Ini kaldu jamur ya. Nah, begitu. Lalu, kita ada tom yum vegetarian juga gitu. Jadi, kita bisa masak tom yum. Ini tinggal satu sendok, masak ke sup, kasih cabai, kasih tomat. Ini udah masakan tom yum. Yang ini siang cun gitu. Siang cun itu dia sejenis tumbuhan. Sejenis pohon yang daunnya itu sangat harum sekali. Ya, bisa dimasak nasi goreng siang cun, gentang siang cun, banyak macam masakan yang bisa untuk siang cun gini. Nah, ini kalau Anda boleh cari di toko-toko vegetarian terdekat. Kalau nggak ada, bisa beli di online juga banyak. Nah, yang ini murah meriah. Ya, olive vegetable. Ini harganya palingan Rp. 20.000 ya. Kalau yang siang cun tadi mahal ini Rp. 60.000. Nah, jadi olive vegetable ini enak sekali kalau untuk masak nasi goreng juga. Anda semua boleh coba. Ya, saya rasa di semua market ada lah. Ini sangat umum sekali. Nah, ada yang ini agak sulit dicari ya. Ini barbecue saus ya, barbecue vegetarian punya. Ini enak juga untuk masak nasi goreng, masak lauk, masak brokoli. Nah, ini kasih satu sendoknya sudah sangat enak. Nah, yang ini stok pekat vegetarian. Ini Maggi, ini produk Malaysia ya. Kalau Anda jauh dari Malaysia mungkin sulit dicari nih. Nah, ini untuk masak sup, masak brokoli, masak sayuran, tumis, kasih satu sendok, sudah sezat rasanya. Nah, jadi kita bisa cari bahan-bahan, bumbu-bumbu vegetarian ini di market. Kalau nggak ada di toko rumah makan vegetarian, tanya aja ada jual nggak gitu. Nah, jadi kita cari juga pengganti daging ya. Wah, gimana nih penggantikan daging? Biasanya sih saya ke jamur gitu ya. Cari jamur. Jamur sitake, jamur tiram, jamur maitake, kancing, skenoki, jamur shimeji. Nah, ini semua banyak di pasar. Di market saya rasa banyak sekali. Ya, kemudian kita bisa cari ini namanya kaki jamur ya. Nah, Anda mungkin kalau dalam masakan kami itu banyak kaki jamurnya. Nah, ini dia barangnya seperti ini. Kaki jamur, ya. Nanti direndam, baru dimasak. Nah, terus ini proteina ya. Proteina itu masakan, dia itu seperti kedelai yang sudah dikeringkan. Ya, olahan dari kedelai gitu. Ya, ini kaya protein juga. Makanya disebut proteina. Proteina batik gitu. Ya, ini daging vegetarian itu banyak sekali ya. Daging buatan. Ya, ada muton vegetarian, ada crispy, ada ham, ada ikan. Wah, banyak lah. Semua sejenis, semua jenis daging saya rasa sekarang sudah ada produknya. Nah, jadi untuk vegetarian kita jangan takut ya. Banyak sekali lauk-lauk yang bisa kita masak. Baiklah, kita kalau gitu setelah kita menguasai beberapa macam jenis lauk, ya kita akan bisa memasak masakan yang luar biasa enak. Ya, masakan-masakan sekelas restoran kita bisa masak. Nah, jadi teman-teman semua, kita bagi pemula, kita kuasai dulu nih cara masak yang enak. Ya, seperti kembali ke tadi ya. Kita kembali dulu bisa menghidangkan masakan yang enak di dapur untuk anak-anak dan keluarga kita. Jadi, begitu mereka makan, wah ini vegetarian kok enak juga gitu. Nah, kita akan mendapat support. Sehingga kita akan terus diberikan kesempatan untuk terus bervegetarian. Jadi, ingat tiga lauk sederhana ini ya. Satu gorengan, dua sambal, tiga sayuran. Jangan isi di piring meja makan kita itu semuanya hijau aja. Jangan seperti itu. Jangan mentang-mentang vegetarian, nanti hijau aja. Seperti brokoli, bayam, kangkung, hijau semua. Jangan seperti itu ya. Jadi, kita hidangkan lauk itu yang bervariasi. Baiklah, untuk tidak berperpanjang waktu, kita akan langsung aja ke Chef Mary. Ya, Chef Mary sudah siap. Halo, yang semuanya. Ya, selamat pagi. Oh, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik. Jadi, pertama-tama di sini saya sangat terima kasih sekali atas terima Tuhan dan juga waktu yang diberikan oleh pembawa acara. Sehingga pada pagi hari ini, kalau di sini sudah siang ya. Jadi, hari ini saya akan belajar dengan para budiman lah ya. Para budiman sekalian untuk memasak. Jadi, hari ini saya akan membawakan dua macam masakan. Yang pertama itu adalah tahu saus tiram vegetarian. Dan yang kedua itu adalah masakan khas dari Bali, namanya lawar. Tapi, kali ini lawarnya itu akan kita bikin sedikit berbeda. Jadi, tidak mencinta waktu lagi, saya langsung saja perkenalkan bahan-bahannya. Ya, begitu ya. Nanti kita paling pertamanya, kita akan memasak. Ini masakan kecil yang vegetarian. Ini saya sudah siapkan. Ini ada tahu sutra ya. Jadi, tahu ini untuk yang vegetarian. Tidak, tidak apa cara yang gede, mas, kan? Kalau misalnya kita mau yang tahu telur, itu juga bisa. Tetapi, kalau misalnya kita pakai tahu telur, saya sarankan memakai dua. Nah, karena dia ukurannya lebih kecil. Sedangkan ini ukurannya lebih besar. Di sini ada air cheese ya, kurang lebih 50 gram. Kemudian ada paprika. Saya tadi pakai sepertiganya. Tergantung ukuran paprikanya. Kalau paprikanya itu agak besar, kita pakai sepertiganya atau seperempatnya. Kalau ukurannya kecil, ya disesuaikan saja dengan selera para budiman sekalian ya. Ini ada satu cabai merah besar, sudah saya potong-potong. Kemudian selera gerinya dua batang. Itu saya sudah potong-potong juga. Dan ini, di sini ada wortel dan juga jagung baby. Jadi, karena teksturnya wortel kan agak keras. Jadi, saya sudah rebus terlebih dahulu. Jadi, sekarang untuk mempersihkan takutnya ya. Saya nyalakan takutnya dulu ya. Jadi, kita akan sama-sama memotong tahunya. Jadi, ini tahunya dipotong sesuai selera. Jadi, pada saat kita memotong tahu kan di sini sudah ada garis-garisnya ya. Jadi, ini petunjuknya kalau kita lebih gampangnya itu atau lebih mudah kita potong tahunya itu dari tengah-tengahnya. Jadi, saya langsung saja potong. Kalau agak susah, kita bisa pakai ujung pisaunya begitu ya. Biar sudah dimuncating begitu ya. Ini ada sedikit airnya. Kita potong. Jadi, ini saya potong karena ini tahunya enggak pakai telur. Jadi, pada saat diboreng biasanya lebih gampang hancur. Kalau tahu telur biasanya lebih enggak mudah hancur. Nah, di sini saya sudah siapkan minyak begitu ya. Sudah siapkan minyak mengorengannya. Kalau kita mau tes minyaknya sudah panas atau belum, kita bisa pakai sumpit. Atau pakai sendok payu. Biar tangannya enggak begini-begini ya. Sudah panas belum ya? Sudah panas belum ya? Ini kan namanya kita ngira-ngira begitu ya. Jadi, cara faring efektifnya itu kita pakai sumpit saja. Nah, jadi dimasukkan seperti ini ya. Jadi, ini belum terlalu panas. Kalau misalnya minyaknya itu tidak panas, ini akan mengeluarkan bui. Jadi, belum berbuih ya. Nah, kita tunggu sebentar lagi. Nah, di sini tadi kan kita baru buka takunya ya. Akan lebih bagus kalau takunya itu kita cuci dulu. Sambil menunggu minyaknya panas. Ini juga. Sekarang, kita tes lagi ya. Sekali lagi, siapa tahu sudah panas nih. Nah, ini sudah mulai mengeluarkan bui. Jadi, artinya minyaknya ini sudah mulai panas. Nah, pada kelima ya. Nah, sudah lihat belum buinya? Sudah ya? Nah, ini kalau seperti ini, tandanya tahunya ini tidak siap untuk diboreng dan minyaknya ini juga sudah panas. Sekarang kita masukkan satu persatu begitu ya. Sekarang, kita masukkan satu persatu yang sudah panas. Nah, ini kalau kita mau goreng, saya sarankan kita mulai dari samping saja. Jangan langsung dimasukkan dulu. Nanti kita lanjutkan minyak. Sekarang, kita tunggu sampai tahunya. Sekarang, kita bisa dipakai. Sekarang, kita akan memasukkan. Seperti ini kanan terakhir, kita akan memasukkan. Sebelumnya, kita akan memasukkan. Kita akan memasukkan. Kita akan memasukkan. Ini nanti bisa dimasukkan. selamat menikmati 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 kita masukkan secara selamat menikmati 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 oke baik terima kasih terima kasih bagi teman-teman yang sudah selesai masak saya mau lihat hasil masakannya ada yang sudah selesai Debbie sudah siap saya lihat cantik juga ya ada lagi yang sudah selesai yang sudah selesai saya buka volume saya mau lihat hasilnya bagaimana belum ada yang selesai jadi bagi bapak ibu yang memasak vegetarian itu sebenarnya simple aja yang penting rasanya itu harus tahu garamnya, minyak wijen tadi kan minyak wijen dibilang menambah rasa, benar kalau anda coba tes masak sayuran kasih minyak wijen itu aromanya luar biasa lalu ada tadi saus tiram saus tiram itu kalau yang dalam tadi saya tunjukkan itu saus maggie itu banyak macam, kalau maggie itu sudah asin yang tadi yang Mary tunjukin itu kayaknya gak asin jadi dia harus tambahkan kecap lagi jadi acara memasak itu sebenarnya gampang kalau anda bisa mengolah sayuran tadi menjadi berbagai macam warna itu pasti sehat anak-anak pasti suka apalagi tahu tahu sutra itu kan enak itu kegemaran saya juga tahu Jepang kalau di sini disebut tahu Jepang ada yang menyebut tahu sutra yang tadi modelnya agak besar itu saya gak pernah jumpa di sini yang ada si tahu telur yang kecil atau sekali masak saya biar biasanya 2 batang itu kita potong kita goreng lalu masak jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk belajar vegetarian belajar masak vegetarian simple gampang sekali jadi untuk saya ingin me-evaluasi sedikit ya hasil dari postingan Bapak Ibu di Facebook di grup Facebook bagi yang belum tahu boleh posting ke grup Facebook mula vegetarian saya share screen dulu baik kita lihat dulu hari saya ada ngecek ini dari Cancelan emi vegetarian medan enak juga ya jadi teman-teman semua jadi teman-teman semua itu banyak bisa belajar dari grup pemula vegetarian yang ini ya nah ini dari grup kami juga ini ya grup ya brokoli ya nah ini dari grup 1 ya grup 1 tomat masakannya enak-enak semua ya lihat ya nah lihat ini udah ini namanya tauki ya nah ini saya kurang tahu apa ya ini ada timunnya ya ya berbagai macam nah ya para peserta kelas telah memasak dengan bagus sekali nah ini grup 6 asparagus ya makannya sangat warna ini ada bunga loh ini bunganya ya sebagai pegias atau dimakan ini saya pun gak tahu ya buncis tumis toge masak panjang ya nah lalu ada tempe ya makanan kasi Indonesia wah kalau ini dari founder kita ya wah makannya seperti ini kalau serius saya makan saya gak bisa makan ya karena terlalu ini makan betul-betul super sehat wah luar biasa kan masakannya lihat ya ini roti gandum loh bukan roti yang biasa ini roti gandum luar biasa banget ini makan beliau ya luar biasa ini dari grup 5 ya linacang masakannya wah ikahu wah ya sudah pernah belajar jadi dia masaknya cantik begini ya teman-teman semua harus sering-sering lihat di facebook ya masakan mereka disini lihat wah mereka bisa masak gyoza ya dumpling lihat wah dari ibu Rumayjah Abu Bakar ya masak petai ini sangat kesukaan saya petai ya lihat cantik sekali ini sama bunga apa ini kayaknya bunga kecomblang ya bunga kecomblang ya gak tertulis cuman saya tahu ini bunga kecomblang ini ada camilan ringan dari Ian Yop ini bikin donat ya cantik sekali ya dari donat kental ya semua resepnya sudah diberikan disini caranya begini-begini anda bisa cek sendiri di facebook bagi yang belum bergabung silahkan daftar ya silahkan daftar di grup nanti itu untuk masuk ke grup lalu ada juga sup teratai dari dinacang bagus sekali loh ini supnya sangat sehat dipakai herbal lagi pakai goji peri pakai angco ini akar teratai ini makanan sekali ini ini kacang ini kalau dimasak luar biasa enak dan sehat japo kalau mau japo ini masakan masakan herbal lalu ada lagi ada yang bikin chen debi tadi yang chef kita ya dia ahli bikin kue-kue hasil karyanya nanti kita bisa belajar juga dari 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 chen debi ya terus ada lina chan 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 susah juga sebut namanya wah ini roti peanut butter dan masakannya ini apa ya masakannya tumis buncis wortel jamur kuping wah jadi jamur kuping yang hitam itu enak juga loh kita rendam dulu kita tumis sama buncis wortel kasih wijen hitam dan putih itu udah enak ini sangat sehat ini kayak vitamin B12 jadi kita kalau kurang makan jamur nanti hilang penciuman nanti dibilang covid jadi harus banyak makan jamur biar gak hilang penciuman nah ini masakan sederhana ya yang penting banyak makan sayuran hijau mentah-mentah itu paling enak direbus aja dimakan itu sudah sangat enak nah ini nasi bakar wah banyak juga ya dari chef kita juga ini nah ini dari ibu rumah hijah abu bakar masakan gado-gado di vegetarian itu apa aja ada gado-gado mau makan nasi bakar semua ada tauhu goreng wah ini juga wah ini ada 71 resep kalian lihat sendiri ya banyak sekali resepnya disini jadi peserta kita nah ini toge aja udah enak sekali wah jadi banyak kita ya ini ada bikin jadi centeni yoghurtnya hasilnya dan tipe alhamdulillah saatnya berbuka dengan yoghurt yang bikin sendiri dari kansa kami kentel oh sendok kentel aku gak pake tambahan buah apapun ya soalnya aku belum beli buah yuk mari kita berbuka puasa alhamdulillah saatnya berbuka oke gitu saja dari saya bagaimana Mary apakah sudah selesai masih belum selesai ya ya sudah selesai oh sudah selesai oke sudah selesai ini waktu kita tempat kami persilakan dan sekarang kita akan masuk di apa itu namanya masakan yang kedua jadi masakan yang kedua ini masakan asli bali namanya lawar kalau lawar pada umumnya biasanya teksturnya itu adalah kering nah jadi kalau misalnya kalau lawar bali yang benar-benar memang benar-benar lawar bali ya jadi kumpunya sendiri-sendiri sendiri-sendiri kalau mau makan baru dicampur semuanya dipake tangan begitu ya baru dimakan tapi kalau hari ini saya bikinnya yang agak praktis sehingga ini juga tahan lama gak harus mengumakan baru di istilahnya baru di istilahnya baru diracik begitu ya jadi sekarang ini ini namanya lawar nyemat gitu ya karena dia teksturnya itu agak basah-basah jadi sekarang saya akan jelaskan dulu apa saja sih bahannya jadi bahannya itu adalah nangka ya nangka muda kebetulan karena kalau ini biasanya pake lawarnya itu ada nangka yang lebih muda tapi karena tadi saya kepasan dapetnya nangkanya yang cuma ini nangka mudanya gak dapet jadi bisa pake nangka yang agak agak misalnya ininya keliatan ya biasanya kalau bener-bener nangkanya itu bener-bener muda jadi bijinya itu belum kelihatan ya disini saya ada memakai setengah terasi yang udah dibakar ya nah kecil aja sedikit aja begitu ya kemudian ada merica hitam sedikit sama merica putih yang bijian jadi kalau misalnya kita gak suka rasa yang agak kuat misalnya gak suka ini bisa dikurangin ya komposisinya bisa dikurangin lagi dikit kemudian disini ada saya memakai nanti ini bawang goreng vegetarian versi yang vegetarian ini terbuat dari yang namanya kol diiris tipis-tipis dan kecil-kecil kemudian digoreng sampai garing dan warnanya menjadi seperti ini jadi ini adalah pengganti bawang merah kalau untuk orang yang vegetarian yang khususnya tidak makan bawang seperti saya begitu ya nah kemudian disini saya ada memakai konyaku ya jadi konyaku tapi saya udah potong-potong potong-potongannya kecil-kecil aja kayak gini ya seperti ini ya jadi konyaku ini bisa kita temukan di supermarket tapi kalau misalnya kita nggak ada kacang panjangnya boleh kita dobelin nah disini saya juga pakai serai yang udah digeprek kemudian saya ikat begitu ya ini pakai nanti biar bumbunya itu wangi kemudian disini ada kacang panjang nah kacang panjangnya udah saya potong-potong sedikit dengan ukuran yang agak besar tapi ini belum direbus ya nanti kita sama-sama rebus dulu kemudian ini udah serai yang tadi nah ini utuh utuhnya kalau misalnya serainya mau kita pakai yang besar kita cukup pakai seng wajah tapi kalau serainya kecil kita pakai dua seperti ini begitu ya oke jadi disini juga ada cabai cabai kecil ya cabai kecilnya jadi sesuai selera aja kita maunya pedasnya kayak gimana kalau suka pedas boleh kita tambahin kalau nggak suka pedas itu boleh kita skip dan disini ada dua buah cabai merah besar ada tiga buah kemiri ada kurang lebih 50 gram lempuas yang jahenya juga kurang lebih 50 gram kemudian ada sedikit sedikit ini kunyit dan juga sedikit kencur jadi ini kita blender yang ini nih bahannya ini kita blender ya sama yang merica hitam sama terasi sama merica putih ini kita blender sama-sama jadi hasil blenderannya itu adalah seperti ini ini hasil blenderannya ya sekarang kita untuk mempersihkan waktu kita sambil aja kita kecampanya ini udah dicuci dan juga airnya ini juga sudah mendidih ya jadi pada saat kita mau merebus merebus kita tunggu airnya itu sampai mendidih dan juga kita beri sedikit garam nah tujuannya pada saat kita memasak kita beri garam dulu supaya tekstur dari sayurnya itu lebih murid nanti dan juga sayurnya itu warna hijaunya itu akan masih tetap begitu ya jadi ini udah kita blender ya udah beli blender halus kemudian disini sudah ada nangka nangka yang muda tadi kita iris-iris kemudian kita potong kecil-kecil menjadi seperti ini nah jadinya ya jadi kita tunggu sebentar ya ini kita lagi matang kita gak usah sampai lembek banget kecang panjangnya nah jadi kurang lebih kalau tingkat kematangannya itu adalah sekitar ya 80% lah ya jangan lupa diaduk rata sampai kita beresnya airnya dulu ya disini saya juga sudah mempersiapkan air nah jadi air dingin begitu ya atau air biasa juga bisa jadi pada saat kita nanti selesai merebus kacang panjang ini lebih bagusnya kacang panjangnya itu setelah kita rebus kita masukkan ke dalam air dingin nah fungsinya itu adalah membuat kacang panjang ini gak over cook dan juga warnanya itu tetap hijau ini kurang lebih mungkin udah 80% udah mateng ya kita tes dulu ya pakai tangan jadi gak apa-apa udah terlalu panas kok nah kita tunggu lagi bentar ya nah bagaimana dengan para budiman kacang panjangnya udah direbus juga ya nah nanti setelah kita rebus kita masukkan ke dalam air dingin nanti kita tiriskan baru kita angkat potong jadi sekarang kita angkat ini ini udah 80% ya oke saya matikan kompornya kemudian saya sekarang angkat dan masukkan ke dalam air yang sudah saya siapkan kita siapkan ini ini udah gak panas sekarang kita disini kita akan sambil-sambil gitu ya kita masak bumbunya ini kita masak bumbunya ya ini bisa sedikit ada air yang tepak gitu ya kita masukkan minyak sekarang kita masukkan minyak-minyak kita boleh tambahkan sedikit saya kita aduk kita tunggu sambil kita tunggu kita sambil potong kacang panjanya sekarang kita potong kacang panjanya kalian jangan lupa kalau berikan kalian pada saat kita masak kita juga harus jaga kebersihan ya jadi sering cuci tangan jadi kacang panjanya dipotong kecil-kecil seperti ini ini kurang lebih ukurannya itu adalah setengah centimeter kita potong-potong ya ini kalau kita mau potongannya agak besar bisa saja tapi lebih bagusnya potongannya itu kecil-kecil kita kita pelan-pelan dulu ya oke kita selesai di sini bumbunya kita tunggu dulu sampai wangi dulu ya kita jangan lupa kita masukkan seringnya juga kita tunggu sampai airnya itu mengering dan bau dari bumbu ini menjadi lebih wangi jadi tadi kita lihat bahwa saya memakai rempah-rempahnya ini sangat lengkap juga dan juga rempah-rempah ini juga sangat bagus untuk keselamatan kita biasanya kalau orang di bawah kan sering minum jamu jamunya itu kan dari kunyit ada yang juga berisi jahe nah itu adalah bahan-bahan yang juga sangat bagus untuk kebutan disini kita boleh tambahkan gula ya sedikit ya ini sesuai selera aja mungkin setengah sendok makan kemudian disini saya campurkan palu jamur ini mungkin satu sendok teh setelah itu ada garam juga garamnya cukup segini aja ini sesuai selera juga garamnya kalau suka agak asin mungkin kita bisa tambahkan lebih banyak tapi kalau mengurangin asin enggak usah sesuai selera kita aja jadi ini udah mulai matem ya kemudian pada saat ini kita campurkan pol gorengnya campur pol gorengnya ya jadi jangan semua dulu nanti disiain buat taburan ini kita sisain sedikit buat taburannya nanti taburannya itu nanti tampilannya juga lebih cantik begitu ya jangan lupa kita selalu kalau pada saat misah kita selalu koreksi rasanya ini kita coba kita coba koreksi rasanya pedesnya pas gitu ya nggak tahu deh kalau yang nggak suka pedes ini akan agak sedikit kepedesannya ini udah menikering ya para peniman ya jadi mencet sampai seperti ini airnya seperti ini kemudian sekarang ini boleh dijualin buruk nah serenya yang kita kan tadi nyari wanginya aja tapi kalau misalnya kita ngerasa sayang ya serenya aduh tapi cari wanginya serenya dibuang boleh kok kita potong kecil-kecil lalu kita blender sama-sama bumbu yang ini itu juga bisa sekarang kita pertama-tama masukin koneknya ya saya kecilin dulu api ini ya kita bosong dan juga kita masukkan kacang panisnya dan juga kita masukkan kacang panisnya kita aduk rata jadi kalau lawarnya seperti ini ya teksturnya basah-basah ini sangat cocok kalau kita makannya itu pakai gubur kemudian pakai nasi yang masih hangat-hangat Wow enak banget nih jadi tidak tercampur ya kita tunggu bentar sampai bumbunya itu meresap jadi teksturnya itu adalah seperti ini jadi ini lawar bali yang terdiri dari berbagai macam bumbu dan rempah-rempah yang juga sangat bermanfaat bagi kesehatan kita tadi ada jahe ada lengkuas ada kencur ada bunyi jadi dari sebuah penelitian mengatakan bahwa jahe itu sangat bermanfaat untuk menghangatkan badan kita kemudian juga sangat bermanfaat untuk mencegah yang namanya perkembangan sel kanker dan juga mencegah infeksi dan juga anti-inflammasi kalau kunyit nah kunyit itu lebih banyak lagi manfaatnya jadi itu juga bisa mengobati penyakit dan juga menghambat pertumbuhan sel kanker ada ini sudah sudah matang ya sudah matang semuanya kameranya didetepin saya saya siapin dulu jadi bagaimana masaknya sudah selesai belum nah sekarang kita akan taruh di dalam piring seperti itu ya ini kita langsung aja masuk ke dalam kiting ya pelan-pelan ya itu tadi kita piringnya udah kasih hiasan juga sedikit biar ramik begitu ya jadi lawar ini kita masak ini untuk satu keluarga kasih tetangga juga bisa ya karena ini porsinya kalau dibikin ini jadi lumayan banyak begitu ya seperti ini kita sampai habis ini kita sayang ya jangan kebuang-buang begitu ya kita rapikan nah selalu tadi kita beri sedikit taburan bawang goreng tadi nah tadi kan kita sisain sedikit ya biar warna kankerannya juga lebih menarik begitu ya nah jadi ini hasilnya para begimang sekalian ini namanya lawar nyemek gitu ya jadi ini kalau kita masaknya pagi sampai sore pun tidak apa-apa jadi dia tahan lama jadi seperti ini jadi hasilnya itu adalah seperti ini ya jadi hari ini saya juga sudah membawakan dua macam menu ya saya juga berharap supaya menu-menu yang saya bawakan ini di lidah para begimang sekalian itu cocok begitu ya nah jadi ini membuktikan bahwa sebenarnya kita kalau vegetarian itu banyak variasinya banyak bahan yang bisa kita paduk padankan seperti tadi ada kacang panjang terus ada nangka muda terus ada bahan rempah-rempah yang lain nah ini sangat membunuhi gizi kita sehari-hari dan juga kalau bisa dibilang kan ini sangat kurang nangka juga kurang ya daripada ayam begitu ya nah jadi sangat istilahnya kalau kita pergitarian itu juga sangat mudah sebenarnya yang penting kita melanjutkan kreativitas kita aja nah jadi hari ini saya membawakan kelas menelitian dan lempah saat ini sampai disini apabila ada satu kata-kata yang salah mungkin juga para begimang sekalian bisa memaklumnya karena saya juga disini masih dalam tahap belajar terima kasih ya semuanya ya ya baik terima kasih ya baik terima kasih kepada Chef Mary Astuti yang telah membawakan dua resep masakan kepada kita baik disini ada pertanyaan dari teman-teman ya katanya konyaku itu terbuat dari apa jadi ada teman-teman yang tanya nih pada saya itu Mary bisa dibantu kasih tahu tuh itu konyaku terbuat dari apa gitu yang mana ya kok konyaku itu terbuat dari apa itu dari ubi dari kayak ubi jelas-jelas ya kayak ubinya itu saya juga sendiri nggak tahu kayak gimana ubinya tapi dia itu terbuat dari ubi jelas-jelas dan kita bisa dapatkan di supermarket oh jadi sudah ada bahan jadi ya kayak bentuknya kayak jeli gitu ya oh kayak jeli ya jadi kayak seperti ini sebentar saya coba cari ini tadi saya udah buka jadi biasanya saya belinya di supermarket seperti ini harganya cuma sekitar 20 ribu sampai 24 ribu iya tuh murah juga ya iya tuh murah juga ya tadi kayak gini bentuknya itu seperti ini kayak gini ya jeli begini jeli ya itu nggak ada rasa atau ada rasanya gitu wah ini plain nggak ada rasa kok plain ya oh pantasan lah tadi masukkan lubunya banyak gitu nah bisa dipadu-pandangkan dengan masakan-masakan lain iya nah jadi kalau biasanya kalau orang Bali ya orang Bali itu kan kita kalau bikin lawar kan pakai kulit babi pakai kulit babi nah jadi untuk alternatifnya kita nggak pakai kulit babi ya kalau kita memakai ya konyaku ini kalau misalnya kita nggak punya konyaku boleh pakai haisom kalau misalnya kita nggak punya konyaku boleh pakai haisom karena ada banyak orang jual haisom gitu ya jadi judulnya lawar nyemek itu kalau ditranslate ke bahasa simple nya maksudnya apa? sebenarnya ini biasanya lawar tok gitu ya lawar tok gitu ya lawar tok gitu ya tapi karena ini di daerah saya di daerah saya lawarnya itu teksturnya itu lebih kayak basah-basah gitu maka namanya lawar nyemek nyemek itu maksudnya basah gitu ya pasah-pasah sedikit gitu loh oh jadi ini paling enak loh kok pakai campuran bubur itu enak banget soalnya kalau di daerah saya saya paling senang makan bubur Bali jadi bubur balinya itu ada sedikit apa tuh istilahnya ada campuran lawarnya lah ada campuran apa tuh kayak ayam ayam sisit begitu ada kuahnya tetapi karena saya PG tadi ya saya juga pengen makan bubur ala-ala Bali tapi kalau mau yang PG itu benar-benar sulit dicari begitu kan bikin sendiri ya bisa kita akalin dengan kita bikin sendiri lebih hemat lagi begitu sih kok ya terus ada pertanyaan lagi kol goreng bisa diganti kol yang diiris dan disangrai saya sih sebenarnya belum pernah coba kalau misalnya kolnya itu diiris dan disangrai tapi kalau warnanya itu bisa kecoklatan seperti ini ya kenapa nggak coba karena itu kan bisa jadi penemuan baru begitu ya kalau mau cepat menurut saya langsung potong kolnya goreng sebentar sudah langsung masuk boleh gitu kan ya boleh kok yang penting kan kita pentingnya itu kita cari wanginya cari wanginya jadi kayak bawang goreng kan wangi gitu ya gurih gitu ya jadi kita juga kol gorengnya itu kita cari wanginya dan juga cari gurihnya kalau kita mungkin punya ide lain untuk memasaknya itu juga boleh itu kreatifitas saja jadi ada pertanyaan lagi dari ibu guru maijah nah dia tanya apakah konyaku itu sehat nggak ya banyak protein atau banyak karbohidrat gitu apakah ada kandungan proteinnya gitu kalau kandungan gisi di dalamnya itu saya bilang di dalam kemasannya itu proteinnya ada dia kurang lebih 1 gram kemudian ada karbohidrat itu 3 gram kemudian ada kalsium kurang lebih 50% dengan seperti itu jadi komposisinya ini juga konyaku itu terdiri dari air tepung ilas-ilas dan juga pengatur keasaman jadi disini sudah dikemasannya sudah ada komposisinya kalau kita pengen tahu nilai gisinya kita cek aja disini ya di belakangnya terima kasih ya kalau menurut saya sih ada kandungan proteinnya pasti ada kan dia kan terbang sejenis umbi ya umbi atau umbi itu karbohidratnya pasti ada ya sejenis umbi protein pasti ada ya ada ada oke apakah ada dari teman-teman yang mau nanya silahkan tanya kepada chef nih selagi masih ada kalau belum ada saya aja yang nanya nih hehehe chef meri udah vegetarian berapa lama itu oh saya saya kalau vegetarian plus vegan itu kurang lebih 16 tahun 16 tahun lebih lah 16 tahun ya iya sudah sangat lama itu baru betar sih kok baru betar ya sudah sangat luar biasa menguasai bahan-bahan vegetarian masakan-masakan vegetarian ya sudah hari ini saling berbagi lagi bersama kita semua masakan-masakan yang menurut saya baru ya saya nggak pernah makan lawar nyeme nggak pernah gitu nggak pernah ke Bali gitu jadi ada yang nanya lagi tapi apakah resep vegetarian untuk masakan Bali yang lain masih ada nggak oh masih ada kok misalnya kayak kalau kita orang Bali itu ada namanya sate lidit nah yang khas Balinya ada sate lidit kemudian ada itu namanya sate sate pecing ada juga sebenarnya banyak sih kok tinggal nanti kita oh coba-coba transfer ada siobak juga kok siobak singa raja nah itu paling terkenal biasanya kok ya jadi saya belum pernah ke Bali saya pun nggak tahu masakan di Bali seperti apa nah itu juga bisa dibuat ke si vegetariannya iya semua bisa semua bisa semua bisa jadi ada yang nanya sate lidit vegan gimana cara bikinnya apa? sate lidit sate lidit vegan oh sate lidit ada ada kan sate lidit itu bahannya itu dari kelapa yang benar-benar masih muda kan biasanya kalau bikin santen kan pakai kelapa yang udah tua kan nah kalau sate liditnya itu dipakaiin dari kelapa yang benar-benar masih muda tapi biasanya kalau saya beli bikin sate lidit saya cukup datang ke penjualnya bilang oh saya mau bikin sate lidit nih nah saya pesen yang kelapanya yang lebih muda jadi dia biasanya baru pilih itu tuh sate saya kira sate dari naging gluten dong ini satenya beda ya? beda kalau misalnya kalau sate liditnya itu kalau versi vegetariannya kita boleh pakai kelapa yang kelapa yang apa itu namanya kelapa yang muda tadi kemudian kita campur dengan kentang campur kentang kemudian untuk tusuk satenya itu ada yang khusus untuk sate lidit dia agak besar tapi di sini saya nggak punya soalnya jadi nggak bisa tunjukin ya ada lagi kok? sementara sih belum ada kalau bagi teman-teman yang ada silahkan langsung chat aja nih saya langsung bantu bacain ya ya sama-sama belajar pokoknya ada pertanyaan untuk saya itu pengganti daging yang ditampilkan oleh kotak yang tadi terbuat dari apa? apakah terbuat dari tepung? karena orang autoimun harus gluten free ya yang saya tampilkan tadi muton ya muton itu terbuat dari kaki jamur ya itu nggak ada dari gluten kalau sejenis ikan nggak ada glutennya juga itu dari soy protein itu aman yang ada yang ada kandungan gluten itu kayak ayam vegetarian nah crispy g itu ada kandungan gluten dan kalau yang udang saya rasa nggak ada karena udang itu terbuat dari konyaku juga jadi kalau anda makan udang vegetarian kok lembut-lembut begitu ya itu ternyata dari konyaku juga gitu jadi ada pertanyaan lagi apa pengganti terasi? kalau pengganti terasi kalau misalnya kalau memang tidak ada sama sekali di daerah kita ya kita skip aja nggak apa-apa skip aja ya jadi kalau ibu susah cari kalau orang Bali biasanya kalau masak kalau misalnya lawan gitu kan yang khas-khas Bali itu lebih banyaknya mereka suka pakai terasi nah tapi kalau di daerah saya kan lebih gampang cari terasnya tapi kalau memang benar-benar tidak ada nih kok kita skip aja nggak apa-apa atau bikin sendiri bisa nggak? kalau bikin sendiri sih bisa kok dari apa biasanya? soalnya kenapa? soalnya kadang perlu mataharinya itu harus kuat saya pernah bikin sih dari tempe ya dijemur sampai kering kalau nggak gitu nanti tempenya itu dicari bulat atau apa iya saya pernah bikin dari tempe saya gongsengnya lama banget gitu gongseng 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 sampai lama banget terus dijemur lagi kan kok ya iya saya nggak saya nggak mau jemur terus saya taruh di kulkas nggak lama tahannya udah rusak gitu memang harus dijemur gitu biasanya kalau di sini ya kok ya kalau kita orang Bali yang di sini bikin terasi itu harus dijemur juga jangan lebih tahan lama kayak gitu tapi kalau proses proses pembuatan terasinya itu saya tidak pernah terjun langsung sih saya cuma pernah melihat temen yang lagi bikin gitu aja sih iya jadi ada temen yang nanya ini terasi terbuat dari apa? soalnya tempatku yang ada cuma terasi udang aja terasi terbuat dari apa gitu ya? ya mungkin ya vegetarian maksudnya sebenarnya terbuat kalau untuk yang vegetarian itu terbuat dari tempe tempenya kalau bisa dibilang dia kayak di fermentasi lah ya dibiarkan membusuk gitu loh karena mengeluarkan aroma yang kuat begitu ya tempe yang di fermentasi lah bisa dibilang seperti itu ya jadi kalau teman-teman mau lihat cara bikin tempe ya mau bikin terasi di youtube saya ada itu kalau nggak salah kalau nggak salah ya itu tempenya udah udah mulai membusuk ya saya simpan aja begitu biar membusuk dulu nah nanti baru kita olah itu menjadi terasi nanti cuma nggak gitu enak lah dibanding dengan kita beli gitu kalau bikin ya nggak gitu enak jadi ada yang nanya lagi ya Chef Mary bantu jawab boleh daging nabati vegetarian banyak terbuat dari tepung apakah itu bisa menyebabkan kegemukan dan mengganggu kesehatan gluten itu terbuat dari tepung gitu ya ya apakah bisa menyebabkan kegemukan dan mengganggu kesehatan kalau misalnya kita konsumsinya berlebihan ya kok ya gluten itu bisa menyebabkan kegemukan itu sih dari penelitian tapi kalau saya sendiri saya kurang suka sih makan yang daging-daging atau daging olahan gitu saya kurang suka makan saya lebih suka itu senderung ke sayur jadi saya nggak pernah makan sentik terlalu banyak tapi saya pernah mendengar kalau kita misalnya udah vegetarian kita harus batasi jumlah gluten yang masuk ke dalam tubuh kita supaya tidak menyebabkan obesitas itu aja sih kok kalau menurut saya sebagai pemula itu nggak masalah ya asalkan anda tertarik dulu untuk makan vegetariannya gitu kan kan itu kan bukan kita makan satu hari tiga kali kan maksudnya kan kita kan lauk kita tuh ada sedikit keduan glutennya itu orapopo ya nggak masalah ya kalau menurut saya simpel aja jangan terlalu dipikirin masalah kegemukan asal anda bisa makan vegetarian makan gluten dikit nggak apa-apa orapopo ya nggak apa-apa ini seleranya tergantung aja ya ada yang nanya ini chef meri apakah ada channel youtube-nya nggak ada maaf kurang jelas ya ini chef meri ada channel youtube-nya nggak ada channel youtube anda nggak oh channel youtube ya ada sih lagi belajar aja cuman ya baru-baru aja kok ada ya nanti kita share di grup ya ya kalau kalau yang mau belajar boleh saya share ada dari pekan baru mau nanya ini kenapa terasi vege rasanya itu seperti terasi asli udang apakah tempe itu kalau sudah busuk bisa baunya seperti itu katanya kalau terasi tempe ya baunya itu memang menyengat ya tapi nggak semenyengat terasi beneran sih saya pikir sih seperti itu kok ya bener kalau saya rasa menyengat ya bisa dapat persentase itu paling hebat 70% kalau anda bayangkan dengan terasi udang yang 100% maka terasi tempe itu paling hebat 70% itu udah hebat sekali rasanya betul-betul wangi lah ya karena tetangga saya ini ada masakan seafood jadi tiba-tiba saya mencium bau terasi mereka itu wah luar biasa ya 100% keras banget makanya saya tutup semua jadela kalau nggak luar biasa baunya itu nggak tahan gitu jadi ada yang sangat senang sekali melihat Chef Merry demo masak begini nanti lain kali kalau bisa live aja di youtube katanya ya 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 karena biasanya kalau kita rekam itu kan ada biasanya human error gitu ya kayak kesalahan-kesalahan seperti tadi HPnya jatuh gitu ya jadi kalau live itu nggak bisa di skip atau nggak bisa di cut gitu ya ya betul jadi itu agak lebih sulit jadi harus benar-benar persiapannya itu harus benar-benar priman gitu loh kalau menurut saya sih tapi senang juga sih belajar dengan teman-teman semua dengan para priman sekalian semang juga sih belajar juga meskipun sebenarnya kaki saya juga gemetar hahaha ya saya baru pertama kali naik panggung ya baru pertama kali ini semua saling belajar juga gitu karena kita semua mau berbagi keluarkan waktu kepada teman-teman semua saling belajar vegetarian jadi teman-teman pun semangat ya support kami agar tetap bisa saling mengasih dan mengasuh oke apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman silahkan di chat aja ada yang tanya nih YouTube anda save Mary apa di YouTube itu namanya apa gitu biar mereka search langsung dapat gitu oh nama YouTube saya ya namanya itu Mary Vegan Food Mary Vegan Food ya udah dengar semuanya jib di subscribe ya auto ya teman-teman ya auto subscribe kita hanya membimbing ya lihat-lihat siapa tahu ada yang cocok juga aja sih kita nggak ada cari duit di YouTube kok kita ya penonton untuk video sih kalau ada yang bilang wah ini cari duit nih di YouTube penonton untuk video trend berapa lihat aja channel saya yang nonton bukan seribu paling kita view lah ini kedepan-kedepan kita view lah ya sudah banyak yang subscribe kalian lihat ya ada tulisan di bawah saya meri saya teman-teman semua ada masalah dalam berpg tarif langsung chat di sini saya langsung akan anda teman-teman kalau kalian lihat ya masnya ini bisa selesai maka juga oke aku mau lihat ya ini atau juga ini bisa tersiap teman-teman aku mau lihat ya Halo, Tess. Sinyalnya apa? Iya, sinyalnya putus tadi di tempat saya atau di tempat lain. Jadi ada yang nanya kepada Chef Merry, apakah ponyaku tadi itu harus disimpan di kulkas atau bagaimana? Dia biasanya disimpannya di kulkas saja. Tapi jangan sampai pada saat kita nyimpan itu, jangan sampai kena dindingnya kulkas. Oh, karena beku nanti ya? Jangan sampai kita taruhnya dalam freezer. Dia taruhnya dalam kulkas saja. Dalam kulkas biasa ya, jangan di freezer. Iya, kulkas biasa saja. Tapi saran saya jangan sampai kena dinding kulkasnya. Jadi agak luar sedikit. Jadi ini bisa simpan lama. Itu eksperiknya berapa lama itu biasanya? Eksperiknya punya kalau dari kemasannya sih ya. Ya ini sih mungkin setahun ya kok ya. Tapi dia tahun 2022. Udah setahun gitu. Udah ada tanggalannya sih di sini kok. Cuma kalau kita salah naruh, kalau misalnya kalau kita taruh di kulkas ini. Terus kita tempel ke dinding kulkas. Itu otomatis kan dia beku. Nah kalau beku dia itu kayak karat dia beku. Udah nggak bisa dimakan. Oh, lama-lama dia akan membekku ya? Iya. Jadi ini kan cuma tanggal. Sesuai di sini. Tapi kalau misalnya cara penyimpanan kita juga salah. Jadi nanti dia kalau kena es di pekuin gitu atau kena dinding kulkas sehingga dia peku. Dia itu kayak karet dia. Ya, jadi ada masukan. Lebih baik simpannya di bawah bagian kotak. Khusus buah-buahan dan sayuran. Ya, jadi teman-teman kalau ada yang menyimpan konyaku, simpannya jangan di bagian yang atas. Kalau di bagian atas itu dia keras dia. Jadi takutnya akan rusak begitu. Jadi khususnya buah-buahan dan sayuran. Jadi tips menyimpan di kulkas. Ya, bagian atas itu. Kulkas kita memang bagiannya tidak beku semua. Cuma bagian yang atas itu lebih dingin daripada yang lainnya. Apakah ada pertanyaan lagi? Kita buka. Kalau mau beli online pengiriman jauh nggak? Jadi nggak rusak. Menurut Chef Merry itu rusak nggak ya? Kalau dikirim jauh-jauh. Saya beli online. Saya belum pernah beli online sih. Jadi saya belum pernah ngecek. Itu belinya dia dalam kulkas ya gitu ya. Belinya di supermarket. Ini supermarket ada. Cuma dia di dalam kulkas ya. Di supermarketnya kayak yang besar-besar kayak model papaya. Kalau papaya ada. Terus kemudian kalau di Bali. Saya biasanya belinya itu di tiara dewata. Terus kalau di Bali itu umum sih. Aku orang kayak gini ini umum banget gitu loh. Jadi gampang ditemuin. Jadi yang ada yang nanya itu kalau konyaku sudah terbuka. Itu tahan berapa lama di kulkas? Ini tahan berapa lama di kulkas gitu ya? Ya. Nah jadi sekali lagi saya tekankan sama para budiman sekalian ya. Atau ini harus benar-benar diperhatikan secara penyimpanannya. Jadi penyimpanannya itu pada saat kita selesai potong. Misalnya kita boleh potong duluan. Nah jadi kita potong-potong boleh. Terus kita simpan dalam wadah seperti ini ya. Jadi wadahnya itu misalnya seperti ini. Dia diisiin air. Habis potong dia direndam air. Terus ditaruh aja gitu aja dalam kulkas. Ingat jangan sampai kena jenis kulkas. Itu aja sih penyimpanannya. Baik teman-teman apakah ada yang masih mau ditanyakan? Seputar masak-memasak vegetarian. Kalau ada silahkan langsung aja. Sekarang kayaknya semua peserta masih malu-malu begini ya. Ada yang nanya itu kalau masalah sebulan tahan nggak katanya? Apakah supermarket? Mereka tanya tuh apakah chef Mary atau belinya di supermarket itu pajangnya itu di kulkas atau di rak biasa? Ponyakunya tuh. Ya pajangnya mungkin kayak... Kan biasanya kadang-kadang kayak memanjang gitu ya. Memanjang yang di dalamnya itu isi tapu. Pokoknya dia barangnya yang kayak sayur, tapu gitu kan. Dia ditaruh aja di gitu. Ditaruh di gitu aja. Jadi sebenarnya ini kalau misalnya taruh beberapa hari di luar, saya pikir sih nggak apa-apa. Tapi akan lebih bagusnya kalau kita langsung simpan di dalam kulkas. Ya, dia soalnya barangnya basah ya. Jadi harus simpan di kulkas. Kalau yang kering memang boleh di luar. Sama seperti tahu sutra tadi, kalau kita simpan di luar, itu besok ulang sepulsa. Itu memang harus di kulkas. Ya, kalau tahu sutra itu nggak bisa beli online ya. Itu harus beli di tempat terdekat. Kalau ada beli online itu bisa rusak. Kalau konyaku saya rasa yang model serbuk ada. Cuma itu serbuk beda ya. Serbuk itu untuk bikin jelly ya. Bukan untuk masakan begini. Nah, ada orang yang nanya, apakah ada model serbuk gitu? Kan di online ada jual modelnya serbuk. Yang nggak bisa pakai ya. Kalau serbuk saya sih gantengnya. Aku udah benar-benar coba. Karena ini kan diketemuinya gampang, udah umum. Jadi saya nggak pernah bikin yang kayak serbuk gitu. Serbuk ya. Jadi ada yang nanya, apakah... Jadi beli aja. Apakah konyaku itu bahan untuk membuat sashimi vegan? Sashimi, maaf ya. Sebelumnya saya belum pernah masak sashimi. Tapi kalau ini, kalau punya-punya ini bisa langsung setelah kita potong, kita cuci bersih, kita bisa langsung makan bentar ataupun dimasak bentar aja. Misalnya kayak gini kan. Ini kan dipotong-potong, tipis gitu kan. Jadi nanti kita celupin aja ke air panas. Sudah, sudah bisa makan. Sudah. Sasimi itu saya sendiri kurang tahu ya sepertinya apa masakannya ya? Apakah sejenis masakan Jepang gitu ya? Kalau ini ya kok ya, konyakunya ini juga bisa dimakan pakai shiangshun. Wah. Shiangshun-nya itu kita kan pakai mangkuk aja, ditaruh di mangkuk. Kemudian taruh bumbu-bumbu yang lain, mungkin berlengkap kayak totole, kayak mungkin merica atau gula, kemudian merica asin, terus kita siram pakai minyak panas. Kemudian konyakunya yang sudah dipotong-potong, yang sudah dicerupin ke dalam air panas itu, kita bolak-balik di dalam saus tadi itu dan kita bisa makan. Itu pernah saya makan, itu enak sekali juga kok. Iya, iya, iya. Jadi kalau saya lihat di Google, katanya sashimi itu, itu hampir sama kayak makan mentah gitu loh. Mereka makannya pakai saus gitu, itu namanya sashimi ya. Bahasa Jepang. Kalau kan sashimi itu kan juga, biasanya kan sausnya wasabi ya, gue ya. Iya, ada pakai saus kecap juga gitu. Jadi benar ya, ini bisa jadi sashimi vegan. Itu terubat dari konyaku. Tinggal Anda bisa kasih rasanya lah ya, mau diungkep pakai rasa apa, itu masing-masing. Kadang-kadang ini kan rasanya plain ya, nggak ada rasa kan. Karena ini plain nggak ada rasa, bisa campur rasa-rasa sesuai seleranya kita. Mau pedas, kalau mau yang nggak pedas, mau yang gurih, atau mau yang wangi, kayak pakai sausnya siangcun juga bisa. Pakai saus barbecue juga bisa kok. Tidak bisa pergi ya. Jadi teman-teman yang mau makan sashimi vegan, itu boleh pakai konyaku ya. Kan rasanya daging yang, ini mohon maaf ya, daging ikan mentah, rasanya tuh kayaknya plain juga, yang nggak ada rasa. Ini bisa jadi sashimi vegan, bisa jadi penuh. Cuman warna konyaku tadi itu kan warnanya plain banget, warnanya agak putih susu gitu ya. Ada yang nanya juga nih, apakah konyaku ini bisa dijadikan mie nggak gitu ya? Mie konyaku gitu. Di supermarket ada sih kok, kayak dibentuk kayak mie itu, bahannya juga sama dari umbi jelas-jelas. Sebentar ya kok, saya kebetulan ada di broadcast, ini saya matiin dulu kameranya, saya ambil dulu barangnya ya. Jadi sebenarnya mie vegan itu, banyak macem ya, ada yang terbuat dari konyaku, saya pernah lihat di Google. Jadi mie itu kan, kita bisa terbuat dari terigu ya. Nah ini ada versi terbuat dari tepung konyaku, yang katanya lebih sehat. Makanya orang Jepang panjang umur, karena mereka sering makan konyaku gitu. kita masih ada waktu 5-6 menit, bagi teman-teman yang mau nanya, masih diberi kesempatan ya. Oke, silahkan. Ko, halo. Ya, ini yang berbentuk mie. Jadi ini dari... Ini porang ya namanya ya. Ya, umbi porang. Nah, ya ini. Ini sama rasanya dengan ponnyaku. Karena bahan itu komposisinya sama. Sama. Giles-giles tepung porang ya. Nah, jadi sama ini. Jadi kalau bisa dibilang, ini juga tepung dari tepung porang juga. Cuman ini dibentuk mie. Nah ini dibentuk blok. Jadi sudah ada, kalau kita suka mie, kita boleh beli yang ini. Kalau suka yang seperti lawar tadi, kita boleh beli yang ini. Kalau mie itu masaknya kayak mie goreng gitu, bisa kan? Ya, kalau ini dia kan juga flank dan juga dia teksturnya kenyal gitu loh, bro. Kenyal, oh kayak misagu. Kalau kami di sini namanya misagu. Misagu. Ya, misagu. Kayak misagu gitu lah. Kering-kering. Jadi bagusnya dimasak kering-kering gitu. Ya. Jadi bagi teman-teman yang masih zoom, yang baru pertama kali gabung di zoom pemula vegetarian, mereka sering nanya. Kita ini sering live gak ya? Jawaban kita, ya kita sering. Seminggu sekali live. Bagi Anda yang ingin bergabung tuh bisa nanti kontak di grup kami, di grup vegetarian dan kesehatan boleh, di grup pemula vegetarian boleh juga. Jadi kita, acara kita hari ini sampai di sini, kita ucapkan terima kasih kepada Chef Mary telah telah bersusah payah ya hari ini mendemokan masa untuk kita semua, kepada para relawan, ya para panitia. Saya ucapkan terima kasih semuanya telah kesukseskan acara pemula vegetarian ini. Ya, kita masih ada enam sesi lagi, ya seperti kita sampai enam bulan lagi ya. Jadi, tetap semangat, tetap hadir ya, hadir di acara Jum, acara Jum kita banyak ya. Mungkin yang bulan depan akan di edit sedikit, karena ketemu Cui Capco di hari minggunya. Jadi, nanti kita coba edit lagi, kita akan infokan kepada teman-teman semua. Jadi, saya sampai di sini saja. Terima kasih Bapak Ibu semua telah mensukseskan acara kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata yang salah dari kami. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih, Chef Mary. Terima kasih. Para budiman sekalian sudah mau belajar bersama saya ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Chef Mary, Pak Teh Ia. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama belajar ya. Sama-sama semangat dan kegitarian. Terima kasih juga para pembawa acaranya sudah menginginkan saya tampil pada hari ini ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Kota Yang, Chef Mary. Dan juga Koteknya ya. Terima kasih.